Hai Finet Lovers, ini balik lagi sama aku Alin di channel Youtube Kesaingan para Pemana Indonesia Apalagi kalau bukan di Finet Aseri Optisia Nah feel love, di video kali ini aku mau ngebahas salah satu gaya memanah nih yang lagi populer di Indonesia belakangan ini Yaitu barebow, nah buat kalian yang penasaran sama penjelasan aku tentang barebow Yuk tonton video ini sampai habis ya Tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya, jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Aseri Optisia Nah feel love, jadi sebenarnya barebow itu apa sih? Nah barebow ini salah satu gaya memanah tradisional yang sangat sederhana Seperti namanya barebow, jadi si barebow itu Cara bermainnya itu tanpa aksesoris pembantu modern Seperti size, stabilizer, yang kayak gitu Kalian tuh gak pake ya kalau di permainan barebow Nah banyak nih yang memilih untuk bermain barebow Karena barebow sendiri memiliki tantangan tersendiri ya Dan menuntut keahlian memanah yang murni Seperti itu feel love Jadi pada intinya barebow itu ada salah satu permainan panahan Yang hanya mengandalkan insting dan kemampuan didi kalian Tanpa alat bantu Seperti itu Nah sekarang aku mau ngasih tau ke kalian Apa sih perbedaan barebow sama olimpik sendiri Nah mungkin dari kalian banyak ya yang masih bertanya-tanya Apa sih perbedaan barebow dan olimpik Nah kalau misalnya olimpik sendiri Dia itu busur, rikuf, morikuf, most standard national bow Yang menggunakan alat bantu modern Seperti size, stabilizer Nah sedangkan di barebow sendiri Kalian itu tidak menggunakan alat bantu modern seperti itu ya Jadi busur kalian itu butur kosongan aja Dan barebow itu lebih fokus kepada keahlian membidik kalian Nah karena tidak menggunakan size sebagai alat bantu bidikan Kemana barebow biasanya mempunyai teknik sendiri Untuk membantu mereka dalam membidik ya Biasanya mereka menggunakan teknik string walking Atau face walking dalam membidik ya feel love Tapi untuk melakukan string walking atau face walking Kalian memerlukan latihan yang cukup Dan pemahaman yang cukup juga ya feel love Nah sekarang aku mau ngejelasin ya ke kalian Apa sih kelebihan dari barebow Kenapa sih orang banyak yang memilih untuk bermain barebow Yang pertama barebow sendiri menawarkan Pengalaman memanah yang lebih sederhana Dan lebih dasar ya feel love Nah ini tuh cocok banget buat kalian Yang kalau misalnya kalian tuh pengen Merasakan sensasi memanah yang alami Nah yang kedua barebow ini busurnya cukup ringan Dan mudah dibawa kemana-mana ya feel love Kenapa? Karena seperti yang aku jelasin tadi di awal video Kalau misalnya si barebow ini tidak membutuhkan Aksesoris-aksesoris pendukung seperti size dan stabilizer Jadi perlengkapan panahan kalian juga lebih sedikit Dan lebih mudah kalian bawa kemana-mananya Seperti itu Nah yang terakhir itu ya itu adalah Peralatannya yang lebih terjangkau ya feel love Tanpa membeli size dan stabilizer dan aksesoris lainnya Barebow sendiri bisa menjadi alternatif yang lebih ekonomis Buat kalian loh feel love Nah kalau tadi aku udah ngebahas kelebihan dari barebow Aku juga bakal ngebahas apa aja sih kekurangan dari si barebow ini Nah karena si barebow ini tidak menggunakan alat bantu bidik seperti size ya Akurasi bidikan kalian itu bakal sulit lebih sulit dijaga ya feel love Terutama nih buat kalian para pemula ya Kalian harus benar-benar menggunakan insting dan keterampilan membidik kalian Selain itu belajar menggunakan teknik stream walking atau face walking juga Membutuhkan waktu dan latihan yang intense loh feel love Jadi nih kalau misalnya kalian people yang sedang mencari permainan busur Permainan panahan yang dia itu cepat dan akurasinya tinggi dan bisa menstabilkan akurasi Aku rasa barebow ini gak cocok buat kalian ya Aku sayangin kalian lebih ke olimpiknya oke Nah lanjut sekarang aku mau ngebahas tips apa aja sih buat pemain pemula yang mau mencoba bermain barebow Nah kalau misalnya kalian itu bisa memilih busur dengan draw weight yang rendah ya feel love Nah seperti yang kita tahu berbow itu cukup menantang ya Jadi penting banget nih buat kalian membiasakan diri dengan teknik tanpa harus melawan kekuatan busur yang terlalu besar Yang kedua kalian bisa lebih fokus pada anchor point kalian Nah karena si berbow ini menembak tanpa side maka anchor point yang konsisten adalah kunci agar bidikan kalian itu lebih akurat ya feel love Kalian bisa loh coba menemukan anchor point yang nyaman untuk kalian Tapi perlu diingat kalian juga harus menggunakan anchor point itu setiap tembakan kalian Jadi kalian gak boleh berubah-ubah oke Ketiga adalah kalian harus mempelajari teknik string walking Teknik ini bisa membantu kalian menyesuaikan tembakan kalian sesuai dengan jarak ya feel love Nah mungkin untuk penjelasan tentang string walking aku akan bahas di video kali ini ya Karena takutnya kepanjangan dan kaliannya bosen aku bakal bahas di video selanjutnya oke Nah feel love jadi kesimpulannya barebow sendiri Jadi pilihan yang sangat menarik buat kalian yang mau belajar panahan dengan ilmu yang murni ya Artinya apa ilmu yang murni jadi bidikan kalian itu sesuai dengan insting dan teknik yang kalian punya Tanpa bantuan alat didik modern Nah dengan barebow juga kalian bisa loh mengasah insting menembak kalian agar lebih pajam Nah yang terakhir juga barebow itu membutuhkan kesabaran dan latihan yang konsisten ya feel love Nah kalian kan kalau misalnya para pemula gak mungkin latihan sendiri Kalian butuh coach atau pelatih yang membantu kalian untuk mengoreksi setiap kesalahan yang kalian lakukan Agar diperbaiki dengan cepat dan tepat ya Nah kalau misalnya kalian pusing atau bingung cari coach yang berpengalaman Nah kalian bisa loh ikut private coach di Finet Academy dengan cara hubungi nomor admin di bawah ini Nah atau kalian mau cari perawatan bebow yang kualitasnya udah oke punya Nah kalian bisa nih cari di e-commerce kita yang ada di Tokopedia Shopee sama Kalapakita Atau kalau misalnya kalian mau cari perawatan tanahan Sambil konsultasi gratis sama staff Finet Aceri juga boleh banget Gimana sih caranya? Caranya kalian bisa langsung aja datang ke store cabang kita yang ada di cabang Bandung, Jakarta, dan Solo ya Nah dan jangan lupa juga follow Instagram kita di at Finet Aceri Oficial Supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik, promo-promo menarik seputar punya parahannya Nah feel love segitu dulu video aku kali ini Buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa ditekan tombol like-nya Nah buat kalian yang punya pertanyaan atau request-an aku ngebahas apalagi di video selanjutnya Boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar ya Dan jangan lupa juga buat share videonya ke teman-teman kalian Supaya info yang aku bagiin, ilmu yang aku bagiin ini bermanfaat buat orang banyak Nah feel love buat kalian yang udah nonton videonya sampai sini tapi belum subscribe Jangan lupa dulu di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Aceri Oficial Bye Bye Halo feel love, aku mau ngingetin kalian dan mau ngajak kalian buat tonton video kita yang lainnya di sebelah sini Ditonton ya Bye Bye